Pemirsa Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengunjungi dua pondok pesantren di Pulau Madura. Kehadiran Mahfud adalah untuk melakukan kampanye protokol kesehatan. Mahfud mengunjungi pondok pesantren yang dikenal luas di masyarakat Madura, yaitu pondok pesantren Anukayah Guluk-Guluk Sumeneb pada minggu pagi. Menko Mahfud berharap pondok pesantren Anukayah dengan 6.000 lebih santri yang dimilikinya dapat menjadi contoh dan garda terdepan dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Pulau Madura. Usai berkampanye dan melakukan sarasehan ulama di Anukayah, melanjutkan kunjungan ke pondok pesantren Al-Amin, Prenduan Sumeneb. Di pondok pesantren Al-Amin, Mahfud MD juga menegaskan pentingnya lembaga pendidikan seperti pesantren dalam menekan angka penyebaran COVID-19 dan peran pesantren dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat rasa cinta tanah air. Mahfud yang juga pernah menjadi santri di salah satu pondok pesantren di Madura ini, paham betul peran Kiai di kalangan masyarakat Madura. Berdasarkan data dari gugus tugas COVID-19 di Jawa Timur, Kabupaten Sumeneb saat ini masih berstatus merah karena protokol kesehatan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Terima kasih telah menonton!